Tekstur puding yang lembut bisa kita gunakan sebagai bagian makanan lain seperti parfait hingga kue bolu Hai kids, kita pasti pernah memakan jelly, agar-agar atau puding yang memiliki aneka rasa dan bertekstur kenyal Ketiga hidangan ini mengandung serat yang baik untuk melancarkan pencernaan Meskipun manfaatnya sama, ternyata jelly, agar-agar dan puding itu berbeda loh Kira-kira apa ya perbedaannya? Penasaran? Yuk kita cari tahu Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Puding Puding memiliki tekstur yang paling lembut, hal ini karena puding terbuat dari campuran agar-agar dengan bahan tambahan seperti susu, telur, dan tepung pati Tekstur puding yang lembut bisa kita gunakan sebagai bagian makanan lain seperti parfait hingga kue bolu Jeli Bahan utama yang bisa kita gunakan untuk membuat jelly yaitu umbi iles-iles atau konyaku dengan tambahan pektin, aroma perasa, dan gula Pektin merupakan serat dalam jelly yang terbuat dari buah-buahan seperti mangga, stroberi, melon, jeruk, dan buah-buah lainnya Tekstur jelly biasanya lebih padat dan kenyal Agar-agar Agar-agar biasanya berbentuk batangan, bubuk, atau lembaran dan memiliki tekstur yang lebih halus serta berair Agar-agar juga lebih renyah jika kita bandingkan dengan jelly Agar-agar pada dasarnya enggak memiliki rasa dan bisa kita olah menjadi makanan dengan berbagai bentuk, warna, dan rasa Agar-agar juga bisa kita olah menjadi hidangan yang lebih encer dalam es krim atau saus gurih seperti sup Agar-agar terbuat dari ekstrak rumput laut yang menghasilkan senyawa hidrokoloid Senyawa ini membuat kita merasa enggak perlu minum air lagi setelah makan agar-agar Jadi perbedaan puding, jelly, dan agar-agar terletak pada bahan baku utama untuk membuat ketiganya Bahan baku ini juga membuat tekstur ketiganya berbeda Nah kids, itulah perbedaan puding, jelly, dan agar-agar berdasarkan berbagai sumber Sekarang yuk kita cari tahu tentang es krim dan frozen yogurt Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye bye Sub indo by broth3rmax